Halo semua, selamat datang di Podcast JP. Para pendengar dari seluruh Indonesia, inilah Podcast JP, program bincang-bincang ringan mengenai isu feminisme dan kesetaraan gender. Bersama saya, Ikra Runi Aprilia. Sahabat, upaya pelestarian lingkungan sekilas tampak tidak terkait dengan gender. Tapi sadarkah kalian, bahwa aktivis lingkungan perempuan masih jauh dari sorotan? Jumlah aktivis lingkungan perempuan yang dikenal halayak masih lebih sedikit dibanding aktivis laki-laki. Bahkan pelestarian lingkungan jadi diidentikan dengan aktivitas laki-laki. Sehingga posisi aktivis perempuan dalam dunia pelestarian lingkungan masih rentan dan terpinggirkan. Adalah sebuah pencapaian besar bagi aktivisme perempuan ketika Farwiza Farhan, seorang pelestari ekosistem Gunung Loiser, menjadi salah satu dari list 100 orang paling berpengaruh di dunia dalam penghargaan Time 100 Next 2022. Sahabat, tidak hanya masuk dalam list majalah Time, Farwiza juga menjadi cover majalah Time terbitan Oktober 2022. Pemilihan tersebut sebab kerja-kerjanya berdampak luas terhadap salah satu ekosistem terpenting dan terkaya di dunia. Sosoknya bersanding dengan Presiden Joko Widodo dan Sri Mulyani Indrawati sebagai orang Indonesia yang menjadi cover majalah Time. Farwiza merupakan pendiri Yayasan Hutan, Alam, dan Lingkungan Aceh atau Yayasan HK. Yayasan HK merupakan organisasi non-profit yang menjaga dan merestorasi ekosistem Gunung Loiser. Farwiza sudah aktif dalam pelestarian ekosistem Gunung Loiser sejak tahun 2010, dan pada tahun 2012, Farwiza bersama rekan-rekannya mulai membangun Yayasan HK. Sebagai aktivis perempuan, Farwiza menaruh perhatian lebih kepada kegiatan-kegiatan pemberdayaan perempuan di sekeliling ekosistem Gunung Loiser, seperti gerakan ibu-ibu yang menghentikan pembalakan liar. Pada hari ini, Farwiza sudah hadir bersama kita di podcast Jurnal Perempuan. Sudah tidak sabar untuk berkenalan dengannya? Mari kita langsung berkenalan dan mendengar cerita Farwiza. Halo Farwiza, salam kenal. Mari kita mulai dari perkenalan diri terlebih dahulu. Hai semua, nama saya Farwiza Farhan. Aku biasanya dipanggil Wiza. Kalau bersebut sedikit tentang personal, kenapa tertarik untuk menemui kawasan ekosistem Moiser? Yang pertama, kawasan ekosistem Moiser itu adalah tempat terakhir di dunia, di mana empat satua langkah, gajah, badak, harimau, dan orang hutan masih tinggal bersama-sama di alam. Tapi selain itu, kawasan ekosistem Moiser juga memberikan banyak sekali manfaat kepada jutaan penduduk yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan ekosistem Moiser. Manfaat jasa lingkungan yang diberikan itu termasuk air, termasuk udah bersih, perlindungan dari bencana, dan manfaat-manfaat lain. Tapi buatku, kenapa Loiser? Karena kurang Aceh, dan 80% kawasan ekosistem Moiser itu terletak di Provinsi Aceh. Kiranya apa sih yang membuat Wiza itu tertarik dengan pelestarian ekosistem Gunung Moiser? Ada pembedaan ya antara Taman Nasional Gunung Moiser dan kawasan ekosistem Moiser. Nah, Taman Nasional Gunung Moiser itu memang luasnya sekitar 800 ribu hektare. Namanya Taman Nasional, dia fungsinya kan kawasan konservasi. Sementara kawasan ekosistem Moiser itu lebih luas, 2,7 juta hektare yang terbentang dari Aceh dan sampai Sumatera Utara. Kenapa penting untuk menghiterasi kawasan ekosistem Moiser? Karena ternyata banyak satwa yang ada di Loiser itu adanya di luar Taman Nasional di dalam kawasan. Jadi, IUCN itu melisting bahwa 80% populasi orang hutan Sumatera berada di luar Taman Nasional Gunung Moiser, tapi di dalam kawasan ekosistem Moiser. Lalu, di sekitar kawasan Gunung Moiser ini kan pasti ada isu-isu hutan yang sangat kompleks seperti itu. Nah, salah satu isu yang cukup akrab dengan feminisme adalah keterkaitan antara hutan dan perempuan yang memiliki relasi intim, terutama dalam kerangka ekofeminisme. Berdasarkan pengalaman Wiza ini, kira-kira bagaimana Wiza milih relasi antara perempuan dan juga hutan Gunung Moiser? Yang pertama saya sadari, itu berangkat dari pembicaraan dengan para ibu-ibu ranger yang melindungi hutan. Dulu saya tanya, ibu kenapa mau repot-repot ikut terlibat melindungi hutan? Lalu mereka bilang, kami pernah merasakan bencana yang luar biasa, banjir bandang yang menyapu bersih semua desa kami. Jembatan rusak, sekolah rusak, rumah rusak. Kami kemudian harus menjadi pengungsi, karena kami harus tinggal di pengungsian di sekolah SD di dekat, di bawah. Dan ketika kami mengungsi, keadaan sangat sulit. Kami kesusahan untuk mendapatkan air bersih, rasanya tidak aman, rasanya sanitasi itu sangat terbatas. Apalagi perempuan yang sedang menghadapi tamu bulanan, tantangan yang dihadapi semakin berat yang kadang-kadang tidak dimengerti oleh para bapak-bapak, begitu mereka ungkapkan. Dan lalu kenyataannya kan, kalau ada bencana, biarpun kita semua merasakan, tapi kita tidak merasakan dengan seragam. Experience yang kita alami itu tidak sama rata. Beberapa dari kita menghadapinya dengan challenge yang jauh lebih besar. Menarik ya relasi antara perempuan dan hutan menurut perspektif Wiza. Lalu kira-kira beberapa tahun belakangan ini juga kan sudah terjadi krisis iklim yang menjadi momok untuk kita semua. Tentunya Wiza juga pasti turut merasakan perubahan tersebut di lingkungan Gunung Loiser seperti itu. Nah, sebagai aktivis lingkungan, kira-kira apa saja dampak dari krisis lingkungan terhadap kegiatan pelestarian ekosistem Gunung Loiser? Apa yang kita lihat soal dampak dari krisis iklim yang terjadi di Loiser? Dan ini terjadi globally, tapi apa yang kita observasi di Loiser? Salah satunya yang sangat nyata itu adalah perubahan siklus kekeringan dan kemarau dan banjir. Tapi ini juga sangat terkait dengan deforestasi. Jadi, kadang-kadang kita punya paradigma seolah-olah sesuatu itu terjadi karena satu hal bukan hal yang lain. Banjir terjadi karena deforestasi bukan perubahan iklim. Padahal hal yang terjadi adalah ini saling memperparah keadaan satu sama lain. Ketika curah hujan berubah, hutan yang sudah rusak membuat yang menjadi tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Sehingga masyarakat yang tinggal di hilir daerah aliran sungai kemudian merasakan dampaknya. Karena kekeringan dan banjir menjadi semakin sering dengan skala yang semakin parah di daerah-daerah di mana hutan di hulu sudah rusak. Pertanyaan selanjutnya masih berkaitan dengan krisis lingkungan yang sempat kita singgung tadi. Menurut pengalaman Wiza, adakah bentuk resiliensi dari perempuan-perempuan yang hidup di kisaran hutan Gunung Loiser? Resiliensi krisis lingkungan itu yang pertama, para perempuan di tingkat tapak itu perlu mengambil kembali hak mereka untuk terlibat dalam perlindungan lingkungan. Kenapa? Karena yang pertama, biasanya upaya-upaya untuk menghidupi atau rusak lingkungan itu didorong oleh sebagian kecil pihak. Sebagian kecil pihak kemudian punya kekuasaan untuk memilih apa yang akan terjadi terhadap satu lanskap. Lalu kemudian semua orang yang berada di lanskap tersebut akan mengalami dan berhadapan dengan dampaknya. Maka untuk perempuan lebih terlibat dalam upaya pengambilan keputusan terhadap apa yang terjadi di suatu lanskap, itu adalah upaya untuk beriklim kembali hak kita. Jadi itu bukan upaya esra. Aku tuh melihat contoh, melihat contoh para perempuan yang menjadi mitra kita di sekitar kawasan krisis semuasa. Yang pertama, aku melihat bahwa mereka terus-menerus berupaya untuk mereklaim kembali haknya dalam perlindungan lingkungan yang kadang-kadang seringkali terus di-undermine. Dalam proses ini, ketika para ibu-ibu mulai patroli, ternyata yang terjadi tidak hanya perlindungan-lingkungan yang lebih baik, tapi juga perubahan tatanan di tingkat masyarakat dalam pengelolaan hutan dan desa. Jadi misalnya, ceritakan dulu sebelum para ibu-ibu jadi ranger, ketika ada rapat desa, mereka biasanya ada di dapur menyiapkan makanan. Tapi sekarang mereka terlibat dalam rapat desa, dalam rapat untuk membahas anggaran, dalam membahas rencana pembangunan dalam setahun ke depan, memutuskan apa yang terjadi dengan dana desa. Mungkin awalnya para perangkat desa lain merasa tidak nyaman, tapi dengan perubahan ini, tapi dengan keterlibatan para perempuan dan persistensinya untuk ikut dalam proses pengambilan keputusan, ternyata mereka melihat bahwa hasil keputusan yang diambil menjadi lebih baik. Contohnya penghargaan yang didapatkan desa, desa mereka menjadi lebih asri, mereka juga mengatakan sejak mereka ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan, dan ikut terlibat dalam perlindungan hutan, banjir hampir tidak pernah lagi terjadi di desa mereka. Nah ini adalah pertanyaan terakhir ya, sebagai penutup, kira-kira apa sih harapan seorang pergiat lingkungan seperti Wiza terkait dengan keadilan gender dan krisis iklim? Sebenarnya harapan terbesar kuku adalah kita tidak melihat perlindungan lingkungan sebagai sesuatu hal yang PR-nya aktivis lingkungan saja atau PR-nya pemerintah saja. Kenyataannya ini adalah milik kita bersama, kita semua harus sama-sama terlibat dalam upaya ini. Kenapa? Pertama, kalau lingkungan kita rusak, kalau perubahan iklim tidak bisa kita mitigasi, kita tidak punya cara untuk berhadap pasi. Semua progres yang kita capai selama ini bisa mundur jauh ke belakang, karena kerusakan lingkungan berdampak pada semua atas dalam hidup. masalah food insecurity. Tadi pagi saya mendengar berita tentang kasus kelaparan di Ethiopia dan di negara-negara lain, di Afrika. Dan ketika itu terjadi, ada masalah dengan migrasi, ada masalah dengan equality, atau bagaimana kita mau bicara pendidikan ketika basic needs saja tidak bisa terpenuhi. Dan kadang-kadang kita melihat masalah lingkungan itu seperti sesuatu yang ada jauh di luar sana. Seolah-olah tidak menyentuh kita. Terus sesuatu yang ada jauh di luar sana. Seolah-olah tidak menyentuh kita. Tapi banjir yang kerap kali terjadi dalam beberapa minggu terakhir di daerah-daerah yang tidak kita sangka, kayak di Bali, membuat kita seharusnya menjadi lebih sadar bahwa ini semua adalah milik kita bersama dan akibat dari pilihan-pilihan yang kita buat bersama. Jadi, saya rasa yang saya harapkan dari banyak orang adalah apapun perjuangan kita, oleh lingkungan itu menjadi basis karena itu adalah tempat hidup kita semua. Wah, ternyata keikutsertaan perempuan dalam pelestarian lingkungan merupakan hal yang amat penting. Dan ini perlu digarisbawahi ya, sahabat. Seperti penuturan Farwiza tadi, perempuan memiliki hubungan yang erat dengan alam. Krisis iklim terutama menyulitkan perempuan yang menggantungkan hidupnya dari ekosistem yang ada. Selain itu, dapat juga kita petik bahwa apresiasi terhadap aktivis lingkungan perempuan amat diperlukan. Banyak kontribusi perempuan yang tidak terapresiasi dan terakomodasikan secara baik. Dan saya rasa kita semua sepakat bahwa terpilihnya Farwiza dalam list Time 100 Next ini dapat membuka jalan bagi pengakuan akan pentingnya aktivisme dan keterlibatan perempuan dalam mendorong keadilan lingkungan dan juga keadilan IT. Sahabat, terima kasih sudah menyimak perbincangan luar biasa kita pada hari ini. Nantikan Podcast JP edisi selanjutnya. Seperti biasa, jika sahabat memiliki masukan untuk Podcast JP seperti narasumber maupun topik bahasan, silakan sampaikan melalui kolom komentar. Saya Ikraruni Undur Diri, Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan.